ini aja, tadi kan tinggi se... dada gue ini seleher lehernya dia seperut gue joknya ini, seperti Avanza di retrim wow, geraknya lumayan banyak ya sampai lagi, mau liat mobil lagi? kemarin lagi kita kali ini ada di launchingnya Ford Ranger dan Ford Everest akhirnya ya, gue ngeliat mobil ini dari tahun lalu di luar dunia dan kita terakhir ke Ford tuh masih di sebelah ya iya, udah lama tuh iya, itu pun udah keluar yang baru itu tapi dia perkenalan Ford itu dipegang RMA ya? dan sekarang ini RMA makin serius, dia udah bikin retailnya banyak dealer-dealernya di seluruh Indonesia, jadi dia serius makanya dimasukin semua nih, modelnya semua varian? semua varian jadi ada tiga disini, tapi ini pickup sama SUV-nya yes, pickup sama SUV-nya kalau yang sedan, hatchback belum ada mereka emang fokusnya disini dulu jadi dibelakang kita ini udah ada tiga varian Ford Ranger tapi sebenernya ada varian Ford Ranger Raptor sama Everest di dalem nanti kita liat juga kita mulai dari yang paling base dulu aja langsung kita liat oke, sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe ini is the moment ya yang semuanya disini pas sudah gak sabar untuk tempat yang bisa kita mulai dengan favorit gua gak tau kenapa dia suka banget yang base-base model ya? rondol manual, pelak kaleng ya tapi cakep ini emang, lu liat felaknya aja keren gua bingung apa cakepnya pelak kaleng ya? kalau pelak kaleng cakep rose rose juga pakai pelak kaleng iya juga sih ada alasannya kenapa roti form bikin ala-ala kaleng kak oh iya oh iya bener roti form CNC ya tapi kalau diliat perubahannya emang sebenernya gak signifikan jadi muka iya gak signifikan semuanya semuanya sih mas iya tapi mukanya tuh keliatan beda banget ya karena ini model baru ya ini full model baru next generation enggak full model baru next generation ini generasi terbarunya keren ya bentuknya gua suka sih sama yang ini ya ini mungkin mobil buat tambang ya liat memper depannya plastik kayak gini cakep dan untuk pengetahuan kita ini mobil ternyata panjang nge 5,3 meter 5370mm untuk base model ya? gak masuk nih ke garasi iya sama panjang ya gak sih? sama kayaknya lebih panjang bemper-bemper dikit lah tapi sama kok tipis-tipis wheel base nya aja 3 meter 3,2 meter ini yang hebat mobil ini mesin 2000cc iya biasanya kan kalau kita lihat innova dan lain-lain itu kan 2500 ya 2400 2400 itu dia baru dapetin tenaga 400 newton eh torsi 405 ton ini 2000cc 405 newton meter 405 ini yang base model ya? ini gila sih yang base model yang turbo cuma satu dia pake single turbo ini ada berapa? 500 405 405 itu aja base model base model ya tenaganya 125 PS itu sekitar 123 HP loh iya dan untuk base model ini Mike transmisinya lu suka juga manual 6 speed dari dulu mas dari generasi sebelum ini iya pasti tuh ngegas ini spesifikasi gue yang gigi mondolnya ditarik maju satu keren itu keren banget ya kita lihat dalamnya kali Vicky? gak bisa lagi di kunci ya intinya ini base model lah kita lihat ke yang kedua termahal ya dilihat perbedaannya eh kedua termah kedua termurah nah berikutnya ini yang versi tengah ya Ford Ranger XLT XLT gue sebenernya gak terlalu suka sih yang ini karena gak nanggung aja gue suka nanggung-nanggung daripada terlalu terlalu hebohnya itu gue ini sih yang pas dia udah LED lampu poklemnya juga kalau gak salah oh iya lupa ngomongin harga gue udah dapetin info harganya cuy yang base model tadi oh dia langsung keluarin harga iya mantep emang langsung jual Vicky jadi yang base model tadi ini gue lihat contekkan dulu ya 481 juta gak beda jauh sama Triton dan kawan-kawan ini XLT yang XLT ini 4x4 10 AT 589 juta 10 AT kan ini udah pake by turbo turbo nya 2 mesinnya yang udah mantep ya banyak giginya ya iya mantep ya tapi mantep lah mantep banget berapa tadi harganya 500an 591 lebih murah daripada Fortuner dan kawan-kawan iya dan dan kelebihan ya mesinnya ini udah beda sama yang base model Vicky ini turbo nya 2 atas bawah by turbo dan 2.000 cc juga 2.000 cc lu dapetin torsi sampai 500 Nm di mesin 2.000 cc dan tenaganya 205 horsepower iya 205 horsepower iya 200an lah kalau ini 210 ngasepin Fortuner 2.8 gampang kayaknya apa? ngasepin Fortuner 2.8 iya lah naik gue 2.000 cc lu bayangin 10 AT 500 Nm ini cruising dia enak gue yakin dia ngebut juga karena dia 10 AT pasti efisien juga ya iya lah kalau cruising di tol karena rasio gearnya banyak sangat rendah dia ngebut mobilnya rasio gearnya banyak jadi dia gak perlu RPM tinggi-tinggi buat pindah gigi saat-saat-saat ditorsi yang tinggi terus wuh nah ini dia kalau bedanya dari varian tertinggi yang wild track dia gak ada kamera 360 iya bamper-bampernya ini normal kalau wild track yang biasa nah kita bisa lihat ke dalam tapi spesifikasinya sama mesinnya dan sebagainya kita lihat ke dalam ini dalamnya di luar ekspektasi gue loh gila ya gue berharapnya tuh biasa aja standar iya gak? ini dalamnya head unitnya liat gak tau emang ini di atas rata-rata di atas rata-rata high-lux Triton keren banget sih wah wah keren sih itu juga instrument cluster-nya ternyata digital digital kalau gak bisa hidupin sih mantep mantep untuk harganya sih menurut gue value for money nih iya 580,000 ada wireless charging Bos iya wah tapi plastiknya agak ini ya plastiknya oh ini wah geraknya lumayan banyak ya luar biasa wah ini luar biasa sih tapi gue suka fabricnya sih tapi ya buat mobil kayak gini yang kenapa harus bagus-bagus iya ini aja menurut gue udah luar biasa loh ada head unit kayak gini sama full carplay full carplay ini mobil mobil ini bisa di banki mobil kebon ini coy masa semewah ini ya dan ya Vic ya emang kalau mobil kayak gini menurut gue gak salah kalau dia gak ada soft touch karena lebih gampang dibersihin iya lebih durable iya jadi kalau lumpur-lumpur masuk gampang bersihinnya ya iya orang-orang gak bisa berharap beli 581 juta ada soft touch yang gak bisa emang ya orang ini mobil buat gubrak-gubrakan atasnya doang nih soft touchnya iya iya oh yang depan ya depan belakang enggak ini buka kapas ini kayak oh buat tir kiri Mercedes zaman dulu ya iya sama ya Vic kalau menurut gue Ford Ranger itu kelebihannya di kaki-kaki kuat ya dia tuh lebih gede semuanya tuh bagian batang-batangnya kaki-kakinya tuh lebih gede daripada lawan-lawannya durable kayak gini cuma bukannya Ford dulu tuasan kiri-kiri kanannya di sebelah kiri enggak 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 jadi sejak Everest yang 2014 udah di kanan semua pakai ini Thailand enggak semua Ranger mas dari yang generasi pertama di jual Indonesia udah di sebelah kanan di disuaiin semua ya iya tapi keren lah ini cukup buat mobil yang seharga 590 jatuh juta buat lo hancur-hancurin di kebun nantok sih enggak hancur-hancurin juga sih desain saya di kebun dia ini mobilnya si Vikri mobilnya di hancur-hancurin di kebun ya memang dibeli buat di kebun eh desain aslin juga ya keren ya dan di belakang ada ventilator aslin loh apa ada? iya untuk tipe ini untuk tipe ini mulut start dari XLT iya menakjubkan loh menurut gue menakjubkan sih 541 juta oke lah yuk kita liat eh liat mesinnya dulu lah kita yuk masaran ya ini mobil tinggi banget ya sedada gue Mike dia yang kependekan bukan masalah mobilnya dianya yang kependekan ya sedaaaah ini mesinnya liat kecil banget ya kecil ya kalau enggak karena ruang mesinnya dia disiapin buat 3000 cc juga iya mungkin ada pilihan mesin yang lain ya ada di luar negeri ada yang 3000 cc yang buat Raptor ini 2000 cc aja sekecil gini ya keliatan nih iya karena 1500 kayak apa nih tapi hebat sih turbonya 2 dan dia kipasnya udah ini ya elektrik ya elektrik bukan kipas dari sini lagi udah gak nyambung gitu udah gak jaman kayak punya lu iya itu liat tuh apa namanya turbonya ada 2 atas bawah atas bawah jadi set 2 turbo ini sebenernya dia untuk ngatasin RPM bawah sama RPM atas nambah RPM atas kalau twin scroll turbo itu kan dia cuma kayak clap gitu iya jadi dalam 1 turbo ada 2 speed tapi biasanya diesel kan ngos-ngosan RPM tinggi iya ini kalau dikasih tuh berarti kan tiba-tiba udah kerasa turbonya tiba-tiba sudah RPM 3000 keliatan ya boyo ya langsung flat ini akinya gede ya dan dia udah disiapin juga kayak ya buat nambah-nambah relay kalau misalnya nambah lampu ini bagus loh Mike ini lu tambahin tambahin lampu yang matahari runtuh tuh di atas tuh iya jadi dia emang bener-bener udah dipikirin ya udah dipikirin pasti akan ada modifikasi disitu gitu loh cuma kalau mau ganti aki kayaknya nggak bisa nanti aki harus ganti yang sama kayaknya iya deh kayaknya iya karena ini aki-nya ini Fomoco nih Ford Motor Company kayaknya iya sih susah nyari speknya kayaknya nih iya dan ini dia tuh udah nyiapin juga Mike kayaknya emang positioning nanti kalau mau pakai snorkel udah disiapin gitu ada ruangnya banyak gitu iya space-nya banyak mantep nih ya karena juga mesinnya kecil ya tapi keren sih 125 PS iya kan bener 150 PS 400 iya 1.. eh 2.10 2.10 PS oh 2.10 PS 500 segini kecilnya mau pesinnya iya tadi ada 2 turbo ya hebat ya ya kita lihat selanjutnya deh wild track ya selanjutnya ini sebenernya salah satu varian yang gue suka iya karena pasti lumayan full spek iya lo liat nggak tadi lampunya ini LED projector kan ini udah performance LED dihidupin aja dia naik set iya jadi udah adaptif iya dan ini DRL nya lu liat ini full LED tadi gue liat lampunya juga LED ganteng banget parah sama ini nih tuh glossy semua iya dan ini yang wild track ini dia itu head-to-head sama Hilux GR oh iya ini harganya 731 juta Hilux GR itu yang mesin 28 itu dia 764 5 Hilux GR berapa? ini 7 berapa? 731 730-an itu 760-an iya 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 mesinnya sama kayak 2.8 kok mikir ya iya iya gak mungkin kalo gue warnanya doang yang kurang suka terus ini fitur gila ya ya warna bisa di cari lah item nih lojib fiturnya ini mantep ini kayaknya kayaknya ada fitur adusnya juga di dalam harusnya ada sekarang kita liat dulu fitur exteriornya fitur exteriornya ada yang baru di belakang beda nah ini fitur exterior yang Fikri bilang tadi iya sebenernya ini nih jadi di SLT gak ada di base model gak ada disini ada roof rail sama roof railnya sampe kesini iya ini unik sih menurut gue jadi lo tinggal pasang crossbar naro buat tempat sepeda sepeda di atas barang-barang di bawah barang-barang di bawah cakep kan iya 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 bawa sepeda enak banget bisa bawa banyak sepeda ini jadi ini materialnya bener-bener ya sama ini nih yang gue naikin Fik ini ada footstep sampingnya iya jadi lo bisa nyolokin ini gampang karena disini ada power outlet wih kok dicolokkan dua ya ini cuma satu power outlet ya dia kayak 12V aja ya gampang naiknya pak waduh bisa dicila naik kalau ini iya kuat juga buat gue kuat sih iya iya keren dan ini kayaknya bisa jadi ini sih kayak anchor buat nyiket Fik ini apaan oh ini buat masukin nge-clip iya nge-clip apa? iya ini buat munci gini dudukannya nge-clip buat apa ya ini pasti ada aksesorisin iya keren sih ada cover mungkin sama bed linernya menurut gue juga udah bagus sih iya iya itu di XLT juga udah ada sih ah bed liner cuma yang base model aja gak ada bed liner iya sama ada fitur ini bikin tadi lo bilang iya apa easy lift lift gate ya easy lift gate dia ringan jadi dia ada besi kayak gini besinya itu yang twist yang nahan iya dia berfungsi seperti kayak ini ya apa namanya bantuan gitu ya kayak XL bantuan ada kamera 360 di sini ada blind spot radernya di lampu loh iya ini ada blind spot ladder jadi ada blind spot monitoring systemnya nih oh iya ada tulisannya tapi sekali kesenggol motor pecah nangis darah mahal loh kalau nabrak pohon sawit gimana? susah kan sama ini ada ini nih ini sampai sekarang gue masih belum tau sih fungsinya apa ya kayaknya pemanis aja desain doang kayaknya pemanis karena seharusnya kalau mau bagus nih di sini ada lampu iya sih ini gak ada nih ini oke lah kita ada dalam lah iya kita ada di dalamnya yang wild track ternyata beda linernya di sini warna hitam iya hitam ya dan joknya kulit sintetis iya tapi gue lebih suka gue suka yang fabric tadi iya tapi gak apa-apa lah ya sudah lah ya mungkin sintetisnya bagus gak sepanas yang di mobil yang Michael suka protest juga kan iya apa? ini jok sintetisnya jok sintetis oh sebagian ya iya iya tapi oke kok terus ini juga banyak apa? ajar ajar itu kita ngomong ajar karena ada tulisan di situ ini rear door ajar rear door ajar itu artinya pintu kebuka sebenernya iya tapi kan itu cuma ada di US English US iya jadi kalau orang Indonesia ngira apa yang diajarin itu hahaha di left door ajar 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 eh tapi ininya beda cuy lebih solid lebih solid iya ini ada pegangannya kalau tadi kan gak ada dan dia parking brake elektrik ya iya dan posisi tuas transmisi kalau yang di XLT kan tadi di kiri iya terus ini tombol-tombol ini di sini semua di sini parking brake dan di sini lebih banyak fiturnya ada kayak ini nih di belakang ini ada slot USB-C slot USB biasa ada oh iya slot 230V yang calokan biasa ada mantep ya luar biasa loh yang AC nya ini drive mode nya ada ya tadi ya di XLT ya ada ini lengkap nih drive mode nya ada normal banyak coy oke ada ECO Slippery iya terus oh ini towing nah itu yang gue bilang tadi Vick ada buat towing jadi kayaknya tapi kan dia gak ada tauhook nya di belakang iya maksud gue berarti ini towing nya itu modenya untuk mempertahankan torsinya biar gak terlalu gede banget jadi gak gak nyelipat dengan pad gitu loh iya masa gak ada tombolnya buat mungkin? oh gak ada emang gak apa tauhook ini ada tohook yang elektrik yang kalau ternyata iya tadi gue ngecek bawah tadi gue ngecek bawah gak ada iya gak ada gue suka banget sih head unit nya jernih parah iya ini udah dinyalain ya dan dia ada walaupun gue gak suka head unit bentuknya seperti ini tapi ini bagus jernih parah ini ada mode offroad nya lah ya intinya bisa di outdoor ada hakisan kontrol ada eh lockernya dari sini loh aktifin nya dari layar ya dari layar ya oh ini kenapa dia 4H keren ya wah parah dan dia tombol ya tombol ya ini apaan lagi nih form L shift to N oh ini offroad ini offroad display offroad monitor offroad information dan ini buat parkir dalam lain sensor parkir keren sih ya ini gila sih keren ya keren ya dan ada kompertemen disini juga ada kompertemen lagi soft touch nya banyak disini halus ya suara mesin nya sampe gitu aja halus tapi mau di gas masih tenaganya wuch dan suaranya bukan kayak yang truck gitu loh karena dia 2000cc doang kan dan halus ya nih yang disoleh baunya juga harum bisa harum bisa harum karena ini udah euro 4 iya jadi dia udah ada katalisator nya yang bikin water filter itu iya oke lah kita liat yang Raptor kali ya iya abis kita liat Raptor kalian liat yang Everest ada solusi pinjaman dana tunai yang mudah cepat dan fleksibel tenang disini ada MOVI jadikan impian bukan sekedar angan mulai dengan menjaminkan BPKB anda nikmati pencairan dana yang instan kenapa pilih MOVI pertama pencairannya instan proses pengajuan cepat dana akan cair ke rekening dalam hitungan menit kedua nilai pencairannya tinggi dapatkan pencairan maksimal untuk setiap jaminan ketiga aman dan terpercaya MOVI telah berizin dan diawasi oleh OJK semua data anda aman bersama kami dan yang terakhir layanan digital terintegrasi jadi tidak perlu banyak dokumen proses pengajuan jadi lebih mudah dan simpel tunggu apalagi ajukan pinjaman dana tunai bersama MOVI nah seperti yang terlihat di samping kita ini Ford Ranger Raptor Raptor ini varian flagshipnya Ford Ranger iya tapi harus dibedain ya sama yang Raptor F150 karena ini bukan Ford Raptor F150 iya dibawahnya lagi tapi ada lagi Raptor yang F150 jadi sebenernya kalau menurut gue Raptor itu kayak AMG nya Mercy gitu kayak M nya BMW iya kayak dia performance package ya iya dan ini mobilnya beda banget sama Ranger yang tadi kita lihat wildtrack karena ini lebih lebar bodinya aja lebih lebar iya karena track wheelnya beda gardannya beda kaki-kaki armnya beda semuanya beda ini bodinya aja tadi kan tinggi sedada gue ini seleher selehernya dia seperut gue seleher gue ini kalau gue beri di depan ketabrak kagak keliatan ini gue iya apalagi lo jongkok di bawahnya gak supleen dah selama ban BFG tapi depannya mirip ya sama yang wildtrack tadi maksudnya gak ada projector tapi ini bedanya dibanding wildtrack dia lebih minimalis aja ya oh iya iya lebih minimalis tapi lebih lebar gak terlalu banyak glossy-glossian lebih sportif ya karena kalau kayak gini kan dia apa ya jadi gak gampang lecet kayak di glossy kalau kena batu kan lebih tahan dan lo kalau udah pakai Raptor kayak gini gak ada lo nge-rem iyalah semua lo hajar kayak di bagian situ ada cat-cat yang anti-baret gitu loh iya iya cat Raptor bener ketempat ini cocok mobil buat dia emang kagak gendang nge-remnya hajar aja mau lubang ya iya plus dan disini kalau disini bedanya ada skid plate ini iya ini karena gardernya lebih turun kan ini bukan plastik loh ya besi besi ya ini besi tuh bener gak tuh gue padahal dari tadi tuh mikir kalau gue beli nih gue copot kenapa gitu hah ini yang ngelindungin mah justru tapi mentok dong sini juga ya enggak ini ngelindungin karter oli segala karena ini mobil ini bukan buat lo rock climbing bukan bukan dia jalan gravel tapi bisa nge-boot gitu bisa lompat kan bisa lompat mantep banget dia gak over root-over root banget sih ini kalau liat kakinya nih dari sini keliatan ini beda toh aramnya beda banget aramnya aluminium ya dan ini kayaknya bukan bukan cetakan ya iya ini padat dong uh keras banget ini kalau rusak bisa bawa ke bengkel ini gak hahaha dibikin dibusing-busingnya ini bisa juga di repair di isi lagi disuntik ya ini apa ini bisa diset maksudnya bisa diset maksudnya iya bisa diset emang iya chambernya bisa di di keluarin tapi dari armnya iya bener armnya yang digeser iya bener shock breakernya kalau liat fox ini uh ini satu aja 20 juta lagi iya yakin gua info nya gitu ya iya info nya gitu jadi 480 juta iya kalau kita ngeconvert dari watrack tadi kesini hehehe beset gak bisa gantinya iya 1M nih dan ini standartnya Vick bandnya aja 33 ini cakep banget sih fel kalau ngebandnya iya bagus ya ukurannya pas banget keren banget gua suka fitbandnya sama ini nih Vick iya gak bisa penyok nih dan ini besi catraptor agak tapi lu liat besi gue bakal kesini main besi padat ini ini batunya yang kalah jadi rock slider ya iya batunya yang kalah harganya harganya nah harganya ini 1 miliar 103 juta oke tapi lu beli tapi kalau lu bandingin misalnya kayak jeep misalnya wrangler gitu ini lebih murah lebih terjangkau iya cuman ya gitu dibelakang duduknya tegak banget iya emang di jeep enggak tegak juga oh iya juga sih yang gladiator juga tegak oh gladiator ya iya tegak kalau wrangler kan bisa desainnya ya tapi ini sakit sih ini kaki-kaki beda lu liat armnya beda oh iya iya dia apa namanya kayak starnya miring ke depan ya ini mobil ya saking tingginya gua gak usah merayap begininya bisa gua gampang ya gampang banget tapi ini sobrackernya gede banget si pagi gua cuy iya bener gede banget sobrackernya ini nih yang bedain sama raptor sama yang tadi ranger iya kaki-kakinya nih gila sih luar biasa bahkan gardannya ini beda loh ini lebih besar iya dia solid flexor sama kan tapi dia tracknya lebih gede lebih besar lebih heavy duty banget luar biasa luar biasa luar biasa selebih ya mirip-mirip ya sama sebelumnya kayak ada colokan ada dua disitu aku sama raptor sebelumnya ya iya mirip-mirip enggak sama yang wild track fitur-fitur disini lah ya tapi bedanya dia gak ada gak ada hook disini gak ada gak ada gak perlu lah kalau ini kan buat lu lompat iya kamera 360 ada ada gak tau mau bawa supeda lu lompat kan bisa iya kan wah dalemnya ternyata beda sih beda sih joknya beda Mike joknya beda setirnya beda juga ini disini ditambah setirnya kulitnya ya beda ya bukan cuma kulitnya dalamnya juga nih bentuknya ada apa iya finishing finishing dalamnya gripnya enak banget beda sama yang tadi yang gue rasa ya tapi head unitnya sama head unit sama itu instrument cluster beda lebih lebar head unit cluster full air lebih gede nih nih oh ini tetep pindah kerak gitu ya tapi style nya kayak maju mudur sekali dari tadi yang kita belum bahas yang unik tuh sebenernya ada di buka pintunya ini lumayan iya kan iya ya bukanya tuh bukan di atas lagi bukan disini iya dan ini tadi kita gak sebutin juga dia tuh punya adaptive cruise lagi diagnosis ini lengkap lah disini juga ada wah speaker nya BNO cuy serius oh iya oh iya aduh gila gila speknya mantep ya BNO Lufsen BNO Lufsen wah speknya berarti luar biasa eh speaker biasa aja bulet kayak gitu 70 juta ini apa lagi satu mobil satu mobil sama ini wah keren pak ini kalo misalnya mau tambahan fitur-fitur kayak lampu winch menurut gue nih buat orang-orang bisa dirusakin gak bisa rusak gak bisa rusak ini Michael suka nih karena dia kalo di pesawat kan baru-baru begini kan iya pesat telepon pesat telepon nah ya gitu lah ya tapi kalo fiturnya sama di belakang sama jok beda lah joknya tapi ini joknya napa ya joknya jauh lebih enak napa leather terus ada sweat nya bagus iya jadi tampilannya tuh premium banget ini ada unitnya sana sih iya ya mas Irfan mana mas? gua penyesalan deh mas suara audionya beneran Lufsen ya coba lagu kita neneh 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 so cm 0 0 1 o 5 6 Terima kasih telah menonton! Ini average nggak ada yang 4x2, 4x4 semua. Jadi ada 2 varian yang diluncurin, itu SLT dan Titanium. Harga-harga? Harga, yang ini Titanium Rp 800.000. Rp 871.000. Oh, mahal ya. Tapi yang menarik, SLT-nya yang 4x4 itu Rp 778.000. Rp 778.000. Rp 778.000. Dapat mobil oke, average. Sebenarnya ini dari segi fitur dan run-run itu mirip sama tadi ya? Enggitbol mobil yang Wall Track sama ini. Ada, bla bla bla, semuanya ada ya. Tapi bedanya interiornya. Cuma ini 7-seater. Mesinnya pun sama. Pake yang 10AT juga tadi transmisinya, mesinnya 2000cc, 205 hp itu. Oh sama? Ini velg-nya ukurannya mirip-mirip ya sama yang tadi ya? Oh enggak lah. Beda, ini gede sendiri. Ini 20. Yang luar kan juga 20 tadi. Wall Track 20? Iya. Tapi yang Raptor kan 17. 20 apa? Iya 20 ya. Iya, iya. Di luar tadi. Bahannya sampe juga. Iya, iya. Buat tiara yang Wrangler. Gue kalau luarnya sih kita tahu lah yang berubah depan. Muka depan, bagasi. Gue suka sih depan belakangnya. Iya. Dan belakangnya ini, aksennya ini menurut gue adalah kesan mahal. Tapi gue masih lebih suka Everest yang sebelum ini. Gak tahu kenapa. Mukanya. Muka dan... Kan belakangnya itu kayak kapsul coy. Kalau yang lama. Iya, tapi lebih cakep menurut gue. Ini kan lebih gak kayak kapsul gitu. Enggak. Enggak, ini belum biasanya. Belum biasa aja. Belum biasa aja. Tapi gue udah sering liat ini di Filipina. Iya juga sih. Ini belakangnya ini lampunya merah-merah cabe. Terus ini ada aksen perkotaan tuh. Lihat tuh di sini. Iya di kacanya. Ini berarti buat... Tapi ini pegunungan. Oh itu pegunungan ya? Ini perkotaan. Jadi dua alam. Dua alam, iya. Empat kelimpas-kelimpas itu. Dan ini... Ya, power tail gitu. Iya. Dan ngelipat jog baris ketiganya juga... Elektrik. Elektrik. Tinggal lipat gini. Set. Masuk mobil di-spin. Nah itu bisa tuh. Nah itu. Enggak kadang-kadang tangan yang salah. Iya. Tuh bisa. Praktis ya? Iya. Lawan-lawannya belum ada kayak gini kan? Enggak ada. Lipat manual. Enggak ada. Dengan harga itu oke dong. Enggak ini kemahalan juga mas. Ini tetep menurut gua kemahalan. 870. Mau tau kenapa? Gua tunjukin di dalam. Kenapa? Kenapa menurut gua kemahalan. Iya, coba tiran. Mana untuk ya? Yuk. Nah. Mobil yang harganya lebih berapa tadi? 800 berapa? 871. Joknya ini seperti Avanza di retrim. Gak ada lekukan cakepnya gitu. Ini bener-bener. Gua juga baru liat sih Mike soalnya. Ini sintetis semua sekeliling. Ini kulitnya di sini doang nih. Pelit banget. Berarti paha lo. Basah keringetan. Pantatnya tapi nggak. Iya. Pantat punggung nggak. Sayang lagi. Ya tapi paha lo paling nyebelin nggak sih? Ini keringetan. Sayang sih sayang. Gak maksud gua untuk mobil semahal ini harusnya beli keren. Iya iya. Karena repernya keren sih. Gak maksudnya dibikin 3D lagi. Gak ada lekukannya. Ini joknya nih jahitannya nih. Aduh. Kurang sih. Ini salah satu kekurangannya mobilnya. 800 juta loh. Jadi kalau beli. Mendingan bikin lagi. Iya. Ya sayang tadi. Tadi bener kata Michael sih. Gua pun merasa terganggu ngeliatnya ini dari belakang. Karena liatannya agak murahan dari belakang. Iya kan. Iya sih sayang sih. Sayang banget. Memang gua yakin nih mobil rasanya enak banget. Nyaman banget. Kenceng banget tapi. Ini salah satu SUV leder frame yang gak kerasa leder frame ya. Iya. Panoramic sunrofnya padahal udah keren. Gede. Ngelipat. Wah cakep banget sebenernya. Enggak tapi permasalahannya lu kenapa nggak membedain desain antara yang pick up lu sama yang ini. Yang ini. Ini bener-bener. Ya. Blokat sih blokat. Sama. Persis. Tapi keren. Ini kayak Raptor. Iya keren sih mas. Tapi ada lah pembedaannya sedikit gitu loh. Ini yang versi. Iya ini bedanya di asen-asen itu kayak kayu-kayunya. Iya. Dia ada yang kayu. Ini lebih ke perkotaan ya mungkin. Batu gunungan dikit-dikit. Tipis-tipis. Kalau gua punya mobil ini tadi ya. Velg gua ganti yang 17. Kasih ban kayak Raptor tadi tuh. Tiga-tiga. Wuuu ganteng banget ini. Ya selebihnya mirip-mirip ya. Selebihnya mirip sih. Termasuk fiturnya mirip-mirip ini. Ada ADAS kan. Ada. Cuman ini ya itu. Punya baris ketiga Vic. Iya. Baris ketiganya. Joknya lebih mending baris ketiga loh Mike. Oh iya. Iya. Lebih bagus. Lebih keliatan lebih bagus lah. Karena nggak ada aksen-aksen ini kali ya. Tapi ini senter konsolnya kuat nih. Nggak anu ya. Iya. Dan di sini bisa ini. Armraisenya enak banget. Iya. Sama ini bisa reclining. Wuuuh. Enak lah. Kalau yang... Ya di pick-up ya. Gini banget ya. Gini banget ya. Oke. Akinya abisin loh. Soap. Jadi bagaimana menurut anda video ini? Sampai kali ini kalau mau komentar. Di mana nih? Lu di mana? Gua sih. Yang kemungkinan akan dibeli sih XLT. Ranger XLT. Iya. Kalian bokap gua mau nggak tau. Gimana lagi yang gelasi yang barunya? Gua Raptor sih. Cakep Raptor. Buat kebun. Tapi ya nabungnya itu yang lama ya. Iya. Yang paling rasional bisa ngasihin duit ya XLT. Iya bener. Karena buat kebun. Buat usaha. Sekarang ginjal berapa sih? Iya lah. Cuman lah. Gimana kalau anda? Sampai rekomentar pilih yang mana? Apakah kira-kira pilih Ford Ranger? Everest? Atau lawan-lawan yang lain? Iya. Kalau gua Ford sih. Terbukti mantap. Tapi gampang rusak. Turbo sama transmisi. Tau. Produk rusaknya itu. Itu gara-gara bahan bakar. Iya. Transmisi apa urusannya sama bahan bakar? Nah itu. Karena disiksa. Sampai tang 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 tang. Bagi jalan kayak gitu. Manual. Karena disiksa ya. Iya. Tergantung pemakaian. Oke gitu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Langsung di video ini. Tang 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 tang. Sering rusak.